ada mas kan liat mas boleh juga eh mas eh gimana mas liat liat nih mas liat liat boleh 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 dijual kan mas boleh ntar saya pake kakak saya dulu ya iya bentar ya ada mas mau beli dijual gak sih kalo dipikir mau dijual kayaknya saya tanya dulu pemiliknya cobaan deh cobaan sama lu iya cobaan kayaknya berat deh goban goban aduh kita gak bisa bicara harga yaudah kita ketemu aja yang punya gimana iya halo brother balik lagi di channel gridmotor bareng gua danang dan kali ini saya yang gak sendirian samping saya sudah ada om AW ya alias Andi Wardana kita dikasih kesempatan buat main kerumahnya buat liat salah satu koleksi paling unik koleksi terbaru ya om iya yang terakhir terakhir dan bisa dibilang juga ini Vespa Vespa tertua di Indonesia kalo bisa dibilang yaitu Vespa Baceta tahun 1949 nah kalo boleh sedikit cerita om gimana sih cerita apa dapetin Vespa ini iya sebenernya saya dapet info mengenai Vespa ini mungkin 3 tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu waktu dulu masih dimiliki oleh Pak Taryanto dosen UI dan juga kolektor Vespa oke waktu dulu 3 tahun yang lalu tapi mungkin Pak Taryanto masih sayang ya Vespa nya nah 2 tahun yang lalu saya ditawarin juga nah awal tahun kemarin ada orang yang datang ke saya juga jadi Pak Taryanto itu baru Armarhum waktu dulu dan kebetulan pihak keluarga itu ingin melepaskan oke gitu jadi saya pikir ini merupakan salah satu Vespa yang cukup bersejarah di Indonesia ya jadi saya pikir sayang kalo tidak dilestarikan ya gitu jadi saya datangin pihak keluarga dan saya meneruskan untuk merawat Vespa ini dan sekaligus saya bangun kembali seperti aslinya berarti waktu ngambil pertama kali itu kondisi nya enggak kayak gini oh enggak kebetulan waktu itu kondisi sebenarnya utuh ya tapi cat nya itu sudah dicat warna hitam dan juga ada beberapa aksesoris yang yang bukan original nya gitu jadi pada saat saya ambil saya bangun kembali saya bangun seperti original menurut buku nya jadi ngeliat lagi apa Mbak Ceta itu sebenarnya kayak gimana lagi ya 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 karena saya kebetulan saya punya buku referensi Vespa nya itu detail kita lihatin kekurangannya apa dan kebetulan dari cat yang ada itu coba dikerok itu masih ada warna aslinya aslinya masih ada masih ada jadi kita bisa ketemu warna aslinya lagi terus buat proses restorasi nya sendiri on itu berapa lama sih oke jadi pada saat Vespa ini diambil itu paralel yang pertama bodi sekaligus mesin kita copot ya oke kita bangun paralel dua-duanya bersamaan bodi kurang lebih selesai tiga setengah bulan tiga setengah bulan dan mungkin selama satu dua minggu mesin itu kita install kita mulai install tapi ternyata untuk merakit mesin juga cukup makan waktu juga apalagi udah gak ada lagi kan saya patah sekarang ya karena cukup susah juga ternyata itu mungkin hampir tiap hari sehingga butuh waktu kurang lebih sepuluh hari ya untuk sampai Vespa itu hidup mesinnya kalau untuk aksesorisnya sendiri disini mungkin mungkin agak susah ya jadi sebagian besar kerintilan dan aksesorisnya saya beli langsung di Jerman dan di Itali penggunaan nyari aksesorinya apa? yang kayak ini udah di ubek ubek sampai web web segala macem kagak nemu-nemu nih hmm sepertinya cukup banyak sih yang susah itu salah satunya mungkin speedo speedo sih sebenarnya itu opsional ya karena aslinya gak pakai speedo tapi itu speedo opsional itu juga susah dapetnya dan itu kan kabelnya juga kan khusus gitu gitu terus kalau jok masih kondisi seger nih aslinya atau joknya sesuatu lain jadi kalau jok itu hmm rangkanya masih asli tapi dibangun ulang oleh Bang Yul ya sesuai dengan ini aslinya karena pairnya juga kan seperti itu terus Om ini kan berarti proses 5 bulan baru jadi akhir tahun kemarin kan ya soalnya aku juga ngikutin ikutin update di instagram Facebook by Cipta nah ini bakal dipakai riding atau ada kontes segala macem gitu gak sih yang akan kamu ikutin hmm mungkin selektif ya selektif selektif ya nanti kita lihat deh hahaha kalau ini sih motor udah di di test ride juga sih udah 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 di test ride pendek lah segini gak nyoba touring om eh enggak hahaha iya tapi berarti ngambil surat-suratnya lengkapnya lengkap BPKB ada STNK ada cuman STNK nya mati satu tahun itu terakhir waktu Pak Tarianto masih ada ya itu terakhir diperpanjang tapi sekarang tapi sekarang saya sudah balik nama ke nama saya dan ya nomernya saya ganti sih hahaha oh iya saya mau tunjukin satu ya sebentar ya jadi ini surat bukti surat otentik yang dikirim dari Vespa Itali ke Pak Tarianto mengenai originalitas motor ini ini mungkin bisa dilihat jadi menerangkan bahwa motor ini Vespa 125 V11T ini kan kodenya V11T nomor sekian dibuat di PGO Factory tahun 1949 untuk Italian Market dengan warna asli Metallic Green No.5 berarti selain eh gak cuman punya Vespa nya tapi diakui juga oleh Vespa Itali nya sendiri ya ini certificate of origin Vespa 125 type V11T menerangkan bahwa fin number sekian dibuat di pabrik Piegio Itali tahun 1949 jadi motor ini pertama kali dijual di ke ke Brescia Itali tanggal 12 Agustus tahun 1949 gitu dan kebetulan di motornya sendiri saya masih menemukan itu penengnya Brescia Brescia kita langsung oh iya iya jadi iya jadi ada dua tim sebenernya dua tim yang pertama itu untuk body dan mechanical itu Om Yunus asistennya Om Yunus Om Yunus dan asisten Pak Jimmy ini untuk body dan mechanical sini sini Om nanti kalau untuk untuk mesin itu Bang Nana dan Pak Jojo ini Pak Yunus dan Pak Jimmy ini ini orang ke Aten tapi namanya Jimmy saya nggak tahu namanya asli atau nggak oke nah ini dia yang pada penasaran dari tadi Vespa Baceta itu yang mana sih langsung aja ini kita tanya-tanya yang ngerestorasi ada Om Yunus jadi Om ini dari karat jadi kayak gini diapain aja iya seperti biasa aja dikoro abis sampai kelihatan besinya aja kan terus di epoxy iya tapi waktu pengerakan abis itu ada bekas cat aslinya masih ada bagian tersisa daeratan bawah sini nah ini jadi kelihatan kelihatan iya dikoro abis masih epoxy nah masih menu-nya itu ada cat aslinya di sini itu buat cat aslinya dia buat dokumen untuk warna ternyata bos sendiri punya apa itu panduannya itu buku yang dari ini buat referensinya dideketin warnanya sama juga akhirnya alhamdulillah jadi warna aslinya mendekati dengan aslinya ini warnanya namanya apa ini green metallic ada bos punya kalau dekatnya kartu warnanya iya terus bodi semuanya dari ambil emang kayak gini iya ada yang kurang-kurang ini dilurusin lagi karena mungkin dulu bekas benturan dikit-dikit dilurusin ini dilempen pakaian yang ini gak nyatu aluminium harus bener-bener bersih kalau gak bersih antara bersih dengan aluminium kan kelihatan banget bener-bener sampai bersih dan alhamdulillah ini bodi ini masih lempeng masih lurus banget antara ini aja gak ada dembulan ini waktu dikrok kelihatan itu bos ada bekas ininya foto-fotonya yang masih bahan itu bener-bener masih utuh semua oke terus belakang juga masih lurus ini masih lurus ini ini matnya masih ada semua luar lagi semua terus deck juga masih mulus deck masih utuh utuh masih aslinya semua terus kalau mechanical sama juga mas ya untuk perapian aja ya perapian masang-masangan gitu yang seperti ini ini aluminium ini ini aluminium aluminium spacpor juga aluminium tepong kanan kiri dan tutup ini aluminium juga masih bahannya ini brace-nya ya iya ini brace-nya yang perbedaan tahun ini kan tahun 49 ya 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 dia pakai ini ini ada gitu jadi menurut full mekanik ya seperti sepeda ya gitu ya ini digerakin ya gue gerak ada pembagi disini disini banyak kebawah tertarik seperti sepeda ya disini di dalam sini yang orang jarang ngerti disini ada seling seperti baca itu ya kok bisa nih dari sini satu ya untuk tarik sampai ke box yang belakang sini ada gearboxnya itu untuk gigi satu sampai ini tiga speed tiga speed kan iya kalau lihat ini di sini posisi ini kalau buat urusan mesin bang nana iya lagi lagi bang nana om jojo om jojo nah bang nana iya ini mesin diapain aja dari pertama kali beli di restorasi restorasi mas standar aja yang penting gimana caranya ini motor bisa hidup dan nunggu mudah hidupnya karena motor tua ya mungkin spare partnya rada-rada mirip sama 50 oke 50 itu apa bilangnya doglas mirip doglas cuman beda speknya ya spek aja beda kayak mungkin dari kukaknya bandulnya blok pistonnya bentuk karakter pistonnya nyari yang kira-kira sama kita manfaatin aja yang ada semen kita aplikasi lagi ke tempat yang lain maksudnya kayak rigshaher kita cari untuk kombinasinya kayak ke doglas kayak kopling kayak bearing-bearingnya seal-sealnya itu hampir mirip sama doglas tapi beda torsinya aja ya mungkin ini kalau untuk stasioner bawah lamsamnya lebih kayak apa ya nggak stabil oke semen kalau udah tarikan mi buka gas mungkin tarikannya panjang karena 3 speed itu tapi berarti udah mencoba jalan juga kemarin udah reading sama bapak sendiri malah kita-kita mau nggak berani bahwanya karena kita sebagai pekerja aja bukannya apa ya restorasi dari engine mungkin masih timus dari refine-nya iya bapak aja coba langsung kita kawal dua motor bapak sendiri langsung dengan ya nggak terduga bapak ternyata bisa bawa motor ini iya nggak nyangka gitu berarti karbu di dalem kan karbu di jebak di dalam tengah mirip kayak apa pokoknya hampir mirip doglas semenbeda torsinya aja mirip ke doglas sama yang bikin perbedaan yang paling menonjol karena ini motor tua ya mungkin di tahun 40-an di ciptanya belum ada tali-tali banyak mungkin jadi transmisinya transmisinya itu masih lengan ungkit tampak yang kayak sekarang modern doglas itu dari tahun 50 kan udah kabel-kabel ya dengan Apple 2 dia nggak lengan ungkit jadi kalau sewaktu dia gigi di satu ke atas dia itu malah mendorong oke iya kalau di G2 dan 3 dia malah menarik jadi lebih simple karakternya lebar apa karakter mesinnya sama kayak Vespa biasaan ya itu yang bisa bilang Douglas itu 50 kalau orang Indonesia bilang di tahun 50 ke atas Douglas itu adiknya dia nih ini kakaknya ini kakaknya itu adiknya jadi setelah mungkin ini tercipta baru Douglas itu di tahun 50 untuk kabulatornya atau kabulasinya kita menggunakan bajai roda 3 karena yang lamanya itu udah nggak layak pakai kita udah coba pakai beli original punya Douglas pun banyak kekurangannya dan banyak part yang nggak bisa dipakai untuk kran bensinnya lengan arah petunjuk arahnya dia seperti kail kail untuk kita kita nangkap pancing ikan arah untuk kita nutup kesana eh yang buka kesana nutup ke gini dan yang lebih indetiknya cuknya juga untuk cuk awal star motor untuk hidup dia ditarik ada di balik jok makanya kalau setiap menghidupin motor ini kita pegang pedal pelanak joknya ini tembaring lari jok ini bagasinya kita coba tes hidup ya kita hidupin aja iya jok tutup dulu iya 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 tutup iya tutup iya tutup Agenis di tempatinya ke dia karena 121 tombol dia menciptakan biar lagi simple motor tua ini posisinya on ya eh off ya lampu ini off ada di nol oh oh ini lampu jauh ini lampu dekat kalau matinya ditarik ke kiri ditarik ya didorong ke kiri Iya tuh seperti tombol Iya iya jadi kalau sweet engine stop-engin stopnya di kiri kalau lampunya itu ada di titik nol jauh dekatnya ada ada di kanan di strip 1 yang ini strip 2 jauhnya kalau speedo pajangan kalau speedo itu sebenarnya fungsional semen cuma karena dia karakternya beda harusnya untuk yang kayak gue belah kiri jadi kita enggak mafatin aja ini dia nyambung sih Iya dia beda dari yang lain karena dia lengan dua nggak punya gigi nanas jadi dengan satu poros roda ini ada adaptor adaptor itu menarik satu tuas yang bikin gigi nanas ini bisa menarik kabel beda beda karakternya sama yang lain-lain ini mah jadi dari ciri khas ya ciri khas sama dari segi kenal potnya juga beda dia ah coba Iya beda ini paling susah paling bentuknya paling aneh ini dipertahankan nih sebenarnya kalau untuk di Indonesia nih banyak bisa bikin ini cuma kalau dibikin lagi atau diperbarui dibikin baru inter nggak kelihatan aslinya dari aslinya original ini kita pertahankan seperti yang lainnya ya hampir 90% ya Pak 90% mungkin mungkin 50% itu udah hampir merupai dari aslinya orang Itali juga ikut-ikut-ikut bangun kita ngebangun dia sampai komen misalnya itu bautnya salah atau kabelnya salah orang Itali aja komen juga banyak temen-temen Vespa ya di tanah air yang bantu juga beberapa juga ada temen Vespa orang Indo tapi dua musuh di Jerman dia bantu cari enaknya jadi apa istilahnya nggak sendirian bangun ini orang-orang yang ikut banyak anak-anak Vespa yang bantu untuk bangun ini banyak nah itu dia Bro cerita tentang restorasi dan cerita-cerita dibalik pembangunan Vespa Baceta tahun 1949 nih ada bersama Om Awe dan teman-temannya Om Yunus makasih Om Yunus Om Nana Iya siap Mas Jimmy Bang Rindo Nah jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka komen kasih komentar dibawah dan subscribe channel Gridmotor jika belum sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!